Nah teman-teman Ini adalah pohon anggur import taldun ya Nah pohon anggur import taldun ini usianya sudah 7 bulanan ya 7 bulan lebih ya Sejak saya tanam di planter bag 100 liter ini Nah hari ini saya akan melakukan pangkas pembuahan pasca panen Selah panen ya Nah untuk video pada waktu pohon anggur import taldun ini lagi berbuah banyak Nah teman-teman bisa melihat di video yang ini ya Nah itu ada di channel youtube Nick Dixon Nah kalau yang taldun ini menggunakan double cordon Di kiri dan kanan Nah dari sini adalah sekundernya sampai di sini ya Nah dari sini sampai di sini adalah sekundernya Nah total dari sini sampai situ panjangnya adalah 2 meter Dan tersirnya kalau tidak salah ada 12 cabang tersir ya Tersirnya cukup bagus ini ya Sudah besar-besar Sudah coklat dan lebih dari sebatang pensil ya Nah pertumbuhan cabang tersir ini jauh lebih bagus daripada yang Dixon kemarin ya Dixon ini ada cabang tersir yang hijau-hijau ini ya Nah kalau di taldun ini semuanya sudah besar-besar Ya Dan juga coklat ini Ukurannya lebih dari sebatang pensil ya Jadi sangat bagus Sangat siap untuk dibuahkan Nah Kalau teman-teman perhatikan Ini kemarin kan pembuahnya sampai 3 tingkat ya Taldun ini ya Sampai ke atas sana Ya Melebihi tali ini Padahal ini pipanya kan sudah 2 meter ya Nah Setelah panen Saya rapikan sebagian di sini Saya potong, saya pangkas Kemudian saya istirahatkan selama sebulan lebih Kemudian masuk pupuk pembuahan Nah masuk pupuk pembuahan Ini saya biarkan tunas-tunasnya tumbuh ya Sambil istirahat Sambil isi nutrisi, pembukukan Nah nanti akan saya lakukan pangkas pembuahan Nah pohon anggur impet taldo ini sangat-sangat fenomenal ya Ini usia tanam 2 bulan lebih aja Dia sudah belajar berbunga ini Ya sangat cepat Nah Dixon juga sangat fenomenal Usia tanam 1 bulan lebih ke planter bag 100 liter ini Dia sudah mulai berbunga Nah Faktor apa yang mempengaruhi pohon-pohon anggur impet ini bisa berbunga dengan cepat Itu banyak faktornya ya teman-teman Nah salah satunya adalah faktor perawatan dan pemupukan Tapi pada mulanya itu Bibit yang kita terima itu sangat menentukan Berapa cepat pohon anggur impet Kita itu bisa berbunga dan berbuah Nah saya tunjukkan contohnya ya teman-teman ya Nah kalau ini adalah pohon anggur impet yang baru saya grounding ke tanah Seperti ini ya Ini kondisinya ya Nah pada waktu saya terima bibitnya itu pucuknya disini sudah layu ya Jadi sudah saya potis pucuknya Saya tanam ya Dan saya mengharapkan nanti tumbuh tunas baru dari sini Nah untuk bibit pohon anggur impet yang seperti ini Ya itu apakah mungkin 1,5 bulan mulai berbunga seperti Dixon Tidak mungkin ya Apakah mungkin seperti Taldun, New Baikonur, dan Julian 2,5 bulan sudah mulai berbunga Saya rasa juga tidak mungkin ya Dengan kondisi bibit seperti ini Saya rasa minimal saya perlu waktu 5 bulan ya Pohon anggur impet ini baru bisa belajar berbunga Ya Nah Tapi yang paling penting sekarang ini Mudah-mudahan ini bisa hidup dulu ya Mudah-mudahan bisa selamat ya Ini ya teman-teman Nah ini adalah pohon anggur impet yang sangat-sangat baru varitasnya Ini adalah pohon anggur impet Commonwealth Menggunakan rootstock import Rootstocknya adalah rootstock Kober Kober 5BB Ya Nah ini rencananya nanti saya akan double cordon Ke kiri dan ke kanan Ya Nah Nanti sepanjang pagar biru ini akan ada Pohon-pohon anggur impet yang Sangat baru varitasnya Nah kita kembali ke pohon anggur impet Taldun Nah ini cabang tersirnya Sudah sangat besar ya Bagus ya Saya akan pangkas Menggunakan mainnya di medium spur Medium spur itu Antara 4 tunas bat sampai 8 tunas bat Kalau short spur itu 1, 2, 3 itu short spur Nah kalau medium spur itu Antara 4, 5, 6, 7, 8 Nah itu namanya medium spur Nah kalau long spur itu 9 sampai 12 Jadi akan sangat tinggi sekali teman-teman Bahkan ada pohon anggur impet yang harus Memainnya di 20 tunas bat Ya itu panjang sekali ya teman-teman Nah Jadi saya akan Pangkas Menggunakan medium spur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya akan coba di 7 Ya teman-teman Oke Nah kemudian Cabang tersir yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang ini saya akan coba di 8 Ya Saya akan pangkas di Sini Oke Nah kemudian Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya akan coba di 8 lagi Ya Oke Nah kemudian Ini kita buang dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita akan di 8 lagi Ya Kemudian berikutnya 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya akan di 8 lagi Oke Nah yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya akan di sini 8 Saya akan potong di sini Oke Nah kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya akan di 8 lagi Ya Saya akan pangkas di sini Oke Ini kita buang dulu Buang dulu Buang dulu Buang dulu Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya 8 di sini Potong di sini Kemudian ini juga Ini kita buang dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya di sini Di sini saya akan buang Ya Begitu juga dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang ini saya akan coba di 9 Ya Karena tunas batnya sangat besar ya teman-teman ya Jadi Jadi Kadang ya Tidak harus berpatokan pada Matabat Kurutan keberapa Tapi kita lihat juga Tunas batnya seperti apa Ya Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah tunas batnya juga bagus ya 8 9 9 juga sangat bagus Saya coba di 9 juga ini Ya Nah Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Ya sudah di 8 Nah Ini oke ya teman-teman ya Saya rapikan dulu ya Ini masih berantakan ya teman-teman Nah ini sudah saya rapikan Seperti apa ya Nah Masih ada yang perlu saya rapikan lagi Nah Untuk tunas-tunas yang tumbuh Seperti di batang kersier Itu harus kita buang ya teman-teman Buang aja Ya Buang aja Kemudian Di sini juga ada ya Ini dibuang aja Nah Sedangkan untuk Tunas air di cabang sukundar Seperti ini Ya Ini jangan dibuang ya Ini tunasnya kita buang aja Tunasnya Biar jangan terlalu panjang aja Ya Kalau terlalu banyak dibuang Ya Sisakan seperti ini Ya Nah ini juga Kita sisakan Paling tunasnya kita buang sedikit Ya Nah ini tunasnya kita buang sedikit Nah Ini jangan Jangan itu ya teman-teman ya Sementara jangan dibuang atau dikurangi ya Daun-daun ini ya Ini sangat penting ya teman-teman ya Karena kalau Ada Kalau Botak tanpa daun sama sekali Pas cap pruning seperti ini Resiko Pohon anggur ini mati itu cukup tinggi ya Jadi Kalau ada daun-daunnya Ya itu Kemungkinan besar Selamatnya lebih tinggi Ya Mudah-mudahan Berhasil membawa Bunga yang Jauh lebih banyak Dan jauh lebih baik Daripada Pembuahan pertama kemarin ya Pembuahan pertama kemarin itu adalah Pembuahan bonus Dengan cara potes pucuk Jadi bukan pangkas pembuahan Nah ini adalah pangkas pembuahan pertama Untuk pohon anggur import taldun ini Nah Teman-teman Saya rasa Cukup sekian dulu untuk video hari ini Semoga video hari ini cukup bermanfaat Buat teman-teman Dan ingat selalu Beda jenis Pohon anggur import Itu beda ya Cara pangkas pembuahannya ya Dan Sampai berjumpa lagi Di video saya yang akan datang Bye-bye